Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, terancam dimakzulkan. DPR Amerika Serikat kini telah menyetujui penyelidikan guna pemakzulan Biden. Pemungutan suara dilakukan atas dugaan Presiden Biden mendapat keuntungan finansial dari urusan bisnis keluarga, yakni bisnis sang anak Hunter Biden. Hunter kini menghadapi dua dakwaan federal atas tuduhan senjata dan pajak. Hasil pemungutan suara juga dilakukan beberapa jam setelah Hunter menolak panggilan pengadilan untuk memberi keterangan dalam deposisi tertutup dengan anggota DPR. Menurut Ketua Komite Pengawasan dan Komite Peradilan DPR, James Comer, DPR menghadapi hambatan dari gedung putih dan para saksi. Absennya Hunter Biden dianggap sebagai penghinaan terhadap Kongres jika resolusi tersebut disahkan. Sementara itu Joe Biden mengecam tindakan oposisi karena aksi pemakzulan dinilai tidak berdasar.